Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Anak ngikut sholat malam di belakang masjid, Mbak Anik juga di belakang, Allah Akbar. Ketika kemudian sholat, subuh berjamaah, satu keluarga kemudian keluar dari rumahnya. Nah, saudara, bagaimana dengan saudara yang katanya susah, yang katanya banyak masalahnya, banyak hajatnya. Sekilang pengen motor aja, ampun, susahnya minta ampun. Padahal motor kan cetek gitu ya, Masya Allah puluh juta gitu kira-kira, dua belas juta. Segitu aja kita susah banget. Nah, yang begini kita akan pelajari, ada sholat malam antipada males. Karena itu, kita punya derajat di bawah. Ekonomi di bawah. Bangsa ini ya, kalau kemudian masyarakat bangun malam semua, di tengah malam kemudian kita sholat, satu Indonesia, Amerika bisa kita beli. Ya, tapi sekarang kita dibeli sama Amerika, gara-gara gimana? Sholat malam kagak, sholat subuh ke siang, sholat asar mepet ke maghrib. Ha, insya Allah deh, kita perbaiki, kita niat, mulai malam hari nanti, kita akan sholat malam tanpa putus. Insya Allah, niatnya lillahi ta'ala dan doanya agar Allah menaikkan kita punya dunia. Baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan, kita mengaji dulu bersama Syekh Muhammad. Silahkan. Pemirsa, kita akan melanjutkan pembahasan kamis yang lalu tentang Afsyaussalam, Afsyaussalam, Wattimutu'am. Memberi salam, memberi makan. Nah, yang ketiga ini, kita lihat ya. Yang ketiga ini adalah Dan sholat di malam hari, sementara manusia yang lain tertidur. Ini cerita tentang tahajud. Cerita tentang kiamul layel. Anda bisa belajar lanjutan tentang tahajud dan kiamul layel di website resmi kita. Di www.wisatahati.com Lewat kuliah onlinenya. Jadi ini perintah dari Rasulullah, kalau pengen diangkat derajatnya, pengen masuk sorga dengan tenang, selama, ya hidup di dunia enak. Coba sholat malam, di saat manusia yang lain tertidur. Ada hadis yang populer lagi dari Rasulullah, bahwa sholat tahajud dua rakaat adalah Khairun, minat dunia, wa mafiha. Lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kita itu kan pengen dunianya Allah ya. Sementara Allah datang setiap malam, di dua per tiga malam, di sepertiga malam, Allah datang. Dan di penghujung malam Allah datang. Tapi kita itu enggak tahu. Kita tetap tidur aja, asik aja. Nanti kita akan ketemu Situasi yang Allah sebut dengan Yauman Fakila Orang yang tidak mau sholat malam Yauman Fakila Hidupnya itu berat gitu Hari-harinya berat gitu Ayo mau usaha, tapi yang ada utang terus Ayo mau proyek banyak, yang ada pusing terus Berat hidupnya Yauman Fakila, dia tidak mau berbagi dengan Allah Di malam hari Kerjama kayaknya luar biasa gitu Ada sambilan, ada sepingin Tapi ya Allah salam Sekedar motor aja sampai kredit tiga tahun Ya, kontrakan enggak kebayar Yauman Fakila Amirsa siap-siap dengan handphonenya MBB, iPad, dan lain-lainnya Untuk merekam Bacaan satu surah full tentang tahajud Yang ini di surah Al-Muzamil Saya selepas yang berikut ini akan membaca surah itu Untuk hadiah buat saudara semua Kalau bisa, saudara habis rekam Saudara putar terus berulang-ulang Seperti An-Naba Saudara hafalkan Supaya sholat tahajud menjadi pakaian kita bersama Setelah yang berikut ini Kita sama-sama mendengar Berusaha membaca Dan menjadi wasilah kita menghafal surah Al-Muzamil A'udhu بالله من الشيطان الرجيم Kita terkali Katihan Takaan 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 Katihan Takaan Takaan واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرك والمضرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يكونون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتكون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا للسماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من الكرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يطلبون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ Nah pemirsa ini dia ayat tentang sholat malam Masya Allah kalau kita mau sholat malam Memang sih di surah Al-Muzammil kalimatnya bukan يومان سَكِيلَةً tapi قولان سَكِيلَةً tapi قولان ini kan قول ايمين قول الله dari perkataan Allah subhanahu wa ta'ala kalau Allah udah bilang hidup ente berat udah berat betul betul lho orang tersia Masya Allah ya utang ente segede gunung tuh bila mana kemudian ente subhanallah nih bisa mau sholat malam apalagi ente mau pakai Yusuf apa ya pusat Yusuf Mansur punya cara ya ini kan memang suka dibidahin sama orang tapi saya sih bilang udahlah ente jangan suka ngebidah-bidahin orang nih Bismillah dah coba cari baiknya gitu loh nih aneh bilang sama ente pada coba 40 hari ya berturut-turut ente duha ente sholat malam jaga yang wajibnya di masjid ini gak ada utang ente yang gak lunas nih lunas deh ente mau nyari kerjaan cari aja di sejadah duha di sejadah sholat malam di sejadah sholat fardu langsung di masjid di rumahnya Allah orang lain nyari kerjaan kerjaan yang Allah antara sama ente gila gak ente nyari apa nyari jodoh Allah nanya ente mau berapa beneran ini Allah nanya ente mau berapa asal ente pantas mah dikasih mau lo cuma kan kayak saya juga gak pantas ini jodoh nih kenapa orang sulit nyari jodoh coba nyari jodohnya lo di pinggir jalan coba nyari jodoh langsung di pabriknya jodoh oh keren kan di pabriknya jodoh ini kru nantv ini dari mulai manajer sampai bawah kudu denger nih kudu ngikut emang persoalan jodoh kan ini the big five problem in Indonesia one of them adalah soal jodoh bangunin anak nak bangun dong bangun dong tadi pagi kan denger usab disubman suruh ngomong tentang tahajud yuk kita ke pabriknya jodoh emak sekarang jadi tahu kenapa kita udah pasang iklan di 17 koran ya lo masih belum dapet jodohnya sebab kita salah nyari gak nyari ke Allah nah begitu kita mampu datang kepada Allah Allah datang udah dengan jodohnya maaf ya pemirsa pernah kali pemirsa kan banyak yang perempuan nih ya saya minta maaf kalau bercanda-canda soal jodoh berapa ya berapa indah itu mah jangan tinggal ngantuk aja ya aslinya emang enggak insyaallah menikah lagi tuh buat saya juga belum belum jadi cita-cita ya masih aman insyaallah pemirsa yang diramati Allah apa yang mau saya katakan lewat kajian kita di wisata TNTV ini yakni kalau kita punya urusan ya harus akan kita yang datang dong kepada yang maha menggenggam urusan tapi kemudian ini Allah yang datang kepada kita sayang beribu sayang ketika Allah datang kita tidur terlelah Pemirsa kalau saudara tidak ada usaha untuk bisa bangun malam memang anda tidak akan pernah bisa bangun malam yang terpenting adalah anda punya niat supaya bisa bangun malam lalu kemudian ada ikhtiar apa aja ikhtiarnya bisa niru caranya Yusuf Mansur cara saya atas Allah zaman dulu diantaranya adalah satu untuk pindah tidur dari zona nyaman ke zona tidak nyaman ya tentu saja ini di luar anda kepencang niatnya itu ya Allah ya Allah ya Allah gitu saya pengen bangun malam tolong bangun nih di luar itu anda coba pindah tidur dari zona nyaman ke zona tidak nyaman saudara tidur tadinya di kamar coba di lantai coba pindah ke ruang tamu kalau perlu anda tidur di pinggir jalan ya kan Insyaallah sebuah angin kalau tidur di pinggir jalan tapi boleh kan kalau di kampung-kampung kita ya kan suka ada balai-balai ya kan nggak ada salahnya kita sambil ngeronda gitu anda coba tidur di masjid anda minta kemudian merebot bangunin ketika dia kemudian mau tarhim Allahumma salli wa sallim zikwa an'im wa tafadlay wa bari nah ketika kemudian pada tahrim tuh minta terang bangun nih yang ketiga ya yang ketiga ya jadi anda pindah dari niat gitu niat yang pertama yang kedua anda pindah zona yang tidak nyaman jangan sampai kasur anda menjadi masalah buat anda jangan sampai kamar AC anda jadi masalah jadi kalau perlu kalau memang AC itu membuat anda menjadi susah tidur jual aja AC nya jual aja kalau bikin ente tidur jadi nyaman ente jadi rugi belum tentu ente pada bisa shalat malam di hari esok kan sejatinya ya Allahumma akan bangunin anda bila mana anda kemudian mau bangun ketika anda gak mau bangun emang Allah gak bangunin anda semua ini kesempatan loh dari Allah SWT buat anda semua yang mana Allah datang membawa apa yang anda butuhkan anda perlukan yang keempat yang keempat dulu nih cara saya belajar adalah coba minum air sebanyak-banyaknya anda minum banyak nanti anda bakalan pengen pipisnya pada saat pengen pipis itulah kemudian saudara langsung sambut dengan mandi ya lalu wudhu dan kemudian shalat malam yang kelima dulu ketika saya di awal-awal latihan shalat malam saya bayar security jadi saya bayar security saya bilang sama RT di rumah T bangunin gua ya kalau bisa bangunin gua ntar buat lo goceng gitu semangat tuh bangunin saya saya bilang sama dia satu kali ente bangunin aneh goceng terus dia ngitung kalau 30 hari berarti 150 dong ustaz iya Alhamdulillah rumahnya ditungguin malah kan kata Rasulullah apa ya kalau saudara kemudian bangun duluan sebagai suami percikan air sampai si istri bangun istri kalau bangun duluan percikan tetangga sama tetangga saling bantu membantu bangun membangunkan keren keren nanti deh kita akan belajar tips dan triknya bagaimana bisa shalat malam lebih seger khusuk ya di website wisataati.com insyaallah pemirsa sampai ketemu lagi saya sahabat sahabat yang lain untuk nyantren bersama esok masyur dari mulai senen sampai jumat kita kuliah wisata hati di layar kacaan tv wassalamualaikum warahmatullahi eh setat kita doa dulu ya salamnya itu nanti kita doa dan saudara bisa bangun malam bismillahirrahmanirrahim Allah masolimu'ala s-sidhi muhammad wa'ala s-sidhi muhammad ya Allah yang pada udah dengar kajian tentang shalat malam munambah engkau bisa membangunkan kami shalat malam menyambut kehadiran engkau yang mau memiliki dunia ini ya Allah bila sebelumnya kami susah bangun malam bikin kami enteng bangun malam bila kami sebelumnya susah buat bangun malam bikin kami juga ringan bangun malam ya Rabb munambah engkau memberikan apa yang engkau janjikan kepada orang-orang yang mau shalat malam Rabbana atina fid dunia hasana wafil akhirati hasana wafil adha benar walhamdulillahi rabbil alamin doa udah kita banyak kan salam saya ulangi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh